Menurutkan pemimpin sejati yang akan muncul dalam waktu dekat ini Dan ditukung oleh generasinya Dimas Itu yang bagaimana kalau perlu siapkan Terima kasih telah menonton Selamat siang, Pak Endro, apa kabar? Siang, baik-baik saja, kamu sehat? Sehat, ya Semoga kita semua tetap sehat, terutama di pandemi saat ini ya Amin, betul It is an honor It is an honor ya untuk menerima salah satu senior ya Di politik, di militer, sosok jenderal Hendro Priyono Nah, tentunya pertanyaan saya ada dalam berbagai hal Tapi yang paling utama yang saya sangat interested ini Dalam sisi defense kita Tentu dalam abad 21 negara-negara lain sudah sangat advance dalam pertahanannya Bagaimana pandangan sosok jenderal Hendro Priyono terhadap pertahanan kita? Apa tantangannya sekarang? Wah, tantangan masa kini kan Alamnya sudah beda tempatnya Suasana Serba mendual, serba pengglobal Dan juga era sekarang kan era teknologi Jadi juga Sekarang itu sifatnya sudah tidak lagi fisik, ekologis Dan itu adanya di dunia maya, dunia virtual, dunia fisik juga Jadi sistem pertahanan keamanan kita juga yang paling baik Paling kuat adalah Jika konsep hankam rata yang pernah kita rencanakan sejak masa lalu Bisa tepat sekarang dimainkan Jadi pertahanan keamanan rakyat yang bersifat semesta Karena sekarang ini kan di era teknologi informasi Perangnya disebut perang cyber Dan sifatnya kan asimetrik Asimetrik Dimas sendirian bisa lawan sejuta musuh belum tentu kalah Bisa lebih menang Dimas Kalau bisa berperanan lebih berpengaruh daripada musuhnya di dunia maya Itu sebabnya maka tentara itu Dan pengemban amanah pertahanan keamanan Polisi juga itu harus bersatu sama rakyat Itu satu-satunya kekuatan yang paling ampuh Kalau itu bisa terintegrasi Kita tidak akan kalah Kita tidak akan kalah Seperti pertahanannya rakyat semesta Waktu tahun 1961 Dari masyarakat dari rakyat Kuba Menghadapi invasi Erika Serikat Di Teluk Babi Di Iqbe ya Terlalu tadi di Havana Itu Perang fisik dan psikologis yang Bercampur loh Jadi sebut Ibrida Dan sekarang yang seperti itu Semakin Pemegang peran sentral Untuk kekuatan pertahanan Gitu Nah tentunya ya Dalam bicara pertahanan Saat aktif Maupun setelah sudah pensiun Itu Seorang Hedro Priono ini Apa pengalaman yang paling Tak terlupakan Sampai pada saat sekarang Sudah Beberapa puluh tahun yang lalu Masih teringat pada saat menjadi Prajurit Ini pertanyaan Jawabannya subjektif ya Karena Ini kan Pengalaman pribadi Jadi Kenangan saya di masa lampau itu kan ada yang Menurut istilahnya Dimas itu mengerikan Ada yang Menyenangkan Ada yang Yang Kalau menurut lagunya Deloitte itu terlalu Pindah untuk dilupakan Terlalu Untuk dikenangkan Jadi yang Mengerikan ya Bagi saya Sebagai prajurit Ketika politik pemerintah berubah Secara tiba-tiba Itu Kenangan yang mengerikan Misalnya Ketika Ketika Kita sedang bersiap-siap Mental dan fisik Dulu Untuk Ber Ber Konfrontasi melawan Inggris Inggris itu tahun 1962-63 Konsentrasi melawan Inggris Pengganyang Malaysia Inggris untuk mengepung Indonesia Internet Internet Saya Ketika jelek Terus Karena itu kita Dimobilisasi Waktu SMA Saya juga Daftar Sukarelawan Selain untuk Trikora tahun 1961 Ya merebut Irian Itu Papua Kembali ke pangkuan Republik Indonesia Juga kita Pada Saya Kelas SMA Daftar juga Di Pasukan Sukarelawan Untuk Melawan Inggris Membukarkan Rencana Pembentukan Malaysia Dulu ya Nah tiba-tiba kan berubah Ketika saya lulus Akademi Militer Politik berubah Jadi Sewaktu saya masih Di Akademi Militer Tiba-tiba Tiba-tiba Pemerintah Berubah Politiknya Menjadi damai Sama Malaysia Inggris Pergi Terus kita Harus menghadapi Mereka yang dulu Kita laki sendiri Yaitu ada dua Yaitu pasukan Tentara Nasional Kalimantan Utara Dulu kan Kalimantan Utara Itu di bawah Inggris Itu dilatih oleh Tentara Tentara Oleh kita Itu adalah Tahun Nasionalis Di Kalimantan Utara Borneo Utara Inggris Kajahan Inggris Yang kedua PGRS PGRS itu Komunis Komunis Ada di pasukan Gerilya Rakyat Sarawak Itu yang laki juga Kita Dilatih di Kopassus Dilatih di Rimok Dilatih di Marinir Dilatih di Pasukan Gerak Cepat Angkatan Utara Jadi Dilatih di pasukan-pasukan Usus Kita laki sungguh-sungguh Untuk Kita sama-sama Melawan Inggris Tiba-tiba Perubahan Politik Dari Pemerintah Kita harus Menghadapi Murid-murid Kita sendiri Dan kita Bersekutu Dengan yang dulu Kita musuhin Prajurit Ini Satu pengalaman Yang sangat Menyayat hati Sangat sulit Tapi kita kan Tentara harus Untuk Ketia hormat Serta taat Kepada Atasan Mata perintah Keputusan Sumpah Prajurit Nomor satu Setia Kepada pemerintah Pemerintah Siapa saja Yang dipilih rakyat Dan tunduk Pada undang-undang Dan hidung Negara Itu Politik Tentara Mengikuti Politik negara Dan Yang kedua Pengalaman Di Timor Listi Yang dulu Provinsi ke-27 Kita Timor-Timur dulu Namanya Itu kita Berperang Di sana Abis-habisan Untuk bisa Memasukkan Timor-Timur Kepangkuan Ibu Pertiwi Lepas dari Penjajahan Portugal Dan mencegah Komunisme Merambah Di sana Jadi Itu sebabnya Kita ambil Timor-Timur Tapi setelah 25 tahun Kita hidup Bersama-sama Di sana Tiba-tiba Pemerintah Mengumumkan Bellet Jajak Penapa Dan Dengan segala Kelebihan Dan kekurangannya Ternyata Kita kalah Dalam Bellet Sehingga Timor-Timur Menjadi Merdeka Jadi Timor-Leste Tapi 25 ribu Kepala keluarga Yang ada Di sana Nasibnya Jadi Seperti Orang Terusir Yang tadinya Mereka Sudah tidak Punya apa-apa Sudah pindah Semua Sama anak Cucunya Sudah pada Burung ke sana Harus Terusir Itu Pengalaman Yang sangat Menyedihkan Yang politik Begitu Berubah Begitu Kita lihat Yang menderita Adalah Rakyat Jelaka Dan Prajurit Di sini Merasa Sedih Ini pengalaman Yang mengerikan Itu Yang saya tidak bisa lupa Karena saya ikut Berada di situ Dalam setiap Seseorang Kalau yang menyenangkan Dimas Yaitu Setiap kali Saya di istana Mendapat Penghargaan Dari negara Atas Pengabdian Saya Yang Diterima Kemudian Saya dapat Bintang-bintang Tanda Jasa Yang Dianugerahkan Seperti Mahaputra Indonesia Bintang Dharma Satya Lencana Bakti Di Luka-luka Di Medan Perkemburan Itu Semua Saya terima Dengan Terharu Karena Diterima Oleh Bangsa Indonesia Pengabdian Saya Itu yang Menyenangkan Itulah Yang Mengerikan Dan Menyenangkan Sangat Menarik Mungkin Opa Ada pertanyaan Untuk Saya Biar Lebih Cantik Saya Tanya Saya Tunggu ya Ada pertanyaan Saya Sudah 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 Menurut Kamu Pemimpin Sejati Yang Akan Muncul Dalam Waktu Dekat Ini Yang Didukung Oleh Generasinya Dimas Itu Yang Bagaimana Kalau Kalau Perlu Siapa Yang Bagaimana Yang Kamu Harapkan Akan Muncul Biar Saya Bisa Kira-kira Saya Kira-kira Osia A B Tahun 2024 Kira-kira Siapa Kalau Keadaan Begini Terus Sistemnya Begini Terus Kira-kira Kamu inginkan Yang Bagaimana Ya Kalau Kalau Nama Mungkin Salah Satunya Opa Nanti Begitu Terpilih Mati Saya Sudah Terlalu Tua Saya 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 Cuma Berdoa Aja Semoga Kalian Selamat Bisa Menyelamatkan Negara Dan Bangsa Kamu Kita Ini Sehingga Saya Kalau Menutup Mata Nanti Dengan Hati Yang Senang Dan Bangga Tapi Kalau Kalau Kalian Pada Ribut Terus Berkelahi Terus Tuduh Menuduh Fitnah Memfitnah Hox Hox Terus Waduh Itu Saya Sedih Sekali Ya Kalau Kriteria Pemimpinnya Yang cocok Ya Tentu Sesuai Dengan Tiga Yang Kata Opa Tadi Relasinya Relasinya Dan Nasibnya Itu Betul Orang Pemimpin Memerlukan Itu Dia Kalau Secara Politik Relasinya Dia Harus Dikenal Masyarakat Dia Harus Dikenal Banyak Orang Dan Kalau Prestasinya Dia Harus Seorang Yang Bisa Berpidato Dengan Baik Bisa Memberikan Ide-ide Kampanyenya Misalnya Nanti 2024 Dengan Baik Dengan Jelas Dan Juga Nasibnya Harus Baik Yang Menentukan Nasibnya Mungkin Relasinya Tadi Seperti Kata Opa Kalau Relasinya Tidak Ada Gimana Nasibnya Bagis Jadi Jadi Menurut Saya Kalau Soal Nama Saya Melihat Cukup Banyak Nama-nama Yang Sekarang Disurvei Survei Sangat Banyak Saya Heran Kok Opa Tidak Masuk Ini Tidak Mau Saya Jangan Sampai Kalau Saya Pilih Itu Salah Karena Orang Hidup Itu Ada Masanya Ada Masa Saya Dulu Mungkin Dimas Belum Lahir Saya Berkibar Ada Masa Tapi Kan Itu Sejarah Gitu Kamu Belum Pada Lahir Sekarang Ya Tidak Tau Tahunya Perilaku Saya Yang Sekarang Saya Masih Hidup Di Akhir Usia Ini Yang Dulu Kan Tidak Saya Berkibar Itu Tidak Mungkin Sekarang Tidak Mungkin Berkibar Ya Sudah Lewat Makanya Sekarang Saya Hanya Bisa Mengahamati Seperti Kiprahnya Dimas Ini Dengan Hati Yang Bangga Saya Senang Kreatif Kreatif